Intro Salam Ayodi, salam semangat, salam ganaraan. Agak kareba, salam yang diucapkan di Sulawesi Selatan. Hari ini bersama Kahendra aku akan menceritakan tentang seorang anak bernama Arman. Hari itu kira-kira akhir pekan Arman masih tertidur di kamarnya dan ibu berteriak dari dapur. Hei Arman mau tidur sampai jam berapa lagi kamu? Arman terkaget lalu dia terbangun berlali dengan cepat menuju ke kamar mandi lalu dia mencuci mukanya. Dan dia langsung menghampiri ibu yang ada di dapur. Setelah itu ia bertanya kenapa sih ibu memanggil aku ini kan masih pagi dan ini akhir pekan aku kan tidak sekolah. Lalu ibu berkata, tolong kamu ambilkan air di sumur. Ibu mau memasak. Lalu kemudian Arman tanpa membantah langsung pergi ke sumur. Oh iya kalian tahu sumur kan? Sebuah lubang besar yang di dalamnya terdapat mata air. Dia menimba satu, dua, tiga, satu ember. Satu, dua, tiga, sampai lima ember. Dia bawa ke ibunya dan ia letakkan. Ini ibu airnya sudah ada. Kemudian kata ibu baiklah sekarang kamu boleh berolahraga dulu atau melakukan apa saja yang kamu mau pagi ini. Ibu mau masak sarapan dulu. Lalu Arman meninggalkan ibunya dan keluar dari rumahnya. Saat ia berjalan keluar, tepat di depan rumahnya ada sebuah lapangan mirip lapangan bulu tangkis. Tapi ada enam orang yang bermain di situ. Terdiri dari dua kelompok dengan tiga orang dan tiga orang. Kalian tahu apa? Iya di Sulawesi Selatan terkenal sebuah olahraga bernama Sepak Takraw. Dimana bolanya terbuat dari rotan dan para pemainnya menggunakan kaki saja. Tidak boleh ada tangan. Dan Daeng atau kakak laki-laki di Sulawesi Selatan biasa disebut adalah kakak dari Arman. Salah satu orang yang paling hebat memainkan Sepak Takraw. Dia langsung menuju ke lapangan itu dan melihat kejagoan dan kelihayaan dari Daeng. Dengan tendangan salto, bola pun meleset dengan cepat. Yeay! Teriak si Arman. Wah Daeng sangat hebat memainkan Sepak Takraw. Bahkan di acara-acara tertentu Daeng biasa memainkan Sepak Takraw menggunakan pakaian daerah loh yang ada kainnya itu. Wah takjub sekali Arman melihat Daeng. Ketika sedang asik menonton tiba-tiba terdengar lagi suara dari dapur. Iya suara ibu Arman berteriak dari dapur. Hei Arman mandilah sarapanmu sudah siap. Hah sarapanku sudah siap. Arman bergegas masuk ke dalam lalu dia mulai mencium sebuah aroma yang dia kenal. Hah hari ini pagi ini aku akan sarapan kapurung. Kalian tahu kapurung? Iya makanan yang terbuat dari tepung sagu dengan kuah ikan dan juga ikan kuning. Rasanya sangat lezat. Dan bahkan buat orang yang suka pedas biasanya dicampur dengan sambal yang terbuat dari mangga muda. Arman segera bergegas menuju ke meja makan dan ketika ia membuka penutup menyebukan. Wah betul ada kapurung. Saat ia mau menyentuh makanannya ibu kembali berteriak. Hei Arman mandi dulu baru sarapan. Karena di rumahnya Arman ada sebuah peraturan. Kalau mau sarapan harus mandi dulu. Arman langsung menuju ke kamar mandi dan ketika di kamar mandi dia kaget pintu kamar mandi tidak bisa dibuka. Ternyata di dalam kamar mandi sudah ada Mage atau ayah. Mage cepatlah perutku sudah lapar kata Arman. Lalu kata Mage, aku baru masuk kamu tunggu. Aduh perut Arman sudah mulai bergoyang-goyang. Tidak lama kemudian Mage keluar dari kamar mandi. Dia langsung masuk ke dalam kamar mandi. Lalu ketika dia sedang mandi ia mendengar suara Mage, suara ibu dan daeng yang sedang makan. Hah mereka sudah mulai makan. Lalu Arman pun langsung menyelesaikan mandinya menuju ke kamar mengganti baju. Dan begitu ia sampai di ruang makan semua orang sudah mengangkat piring kotor. Lalu ia berkata, loh kok sudah selesai makan semuanya? Kok daeng sudah makan duluan? Lalu ibu berkata daeng cuma minta disisikan karena dia kan tidak suka terlalu banyak makan ikan. Kalau begitu aku makan deh. Dia mengintip dari penutup meja makan dan... Aku tinggal sedikit. Aku mau makan apanya? Kata Arman. Kemudian tiba-tiba dari balik tembok ruang makan, Ibu Mage dan daeng tertawa. Kami tahu kamu lapar Arman itu sebabnya kami sudah menyimpan buat kamu. Coba kamu lihat di lemari makan. Waktu dia buka lemari makan matanya berbinar. Kapurungku! Dia pun mulai mengambil dan duduk di meja makan menyantap kapurung makanan kesukaannya di akhir pekan. Demikian cerita dari Kahendra. Salam!